Boleh kalau Anda, Bu? Boleh, ya. Kalau itu terbaik buat Ibu ya kita? Tidak, Pak. Saya lanjut aja, apa namanya? Untuk angka-angkanya, supaya saya juga nggak bingung nanti lihat ini. Saya lanjut aja dulu. Yang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Ya, untuk korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat. Ini 776.256 orang. Kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian simak video berikut ini penjelasan dari Ibu Risma. Bahwa Bansos akan segera disalurkan di bulan Februari ini. Dan akan disalurkan untuk 3 bulan. Nah, itu untuk PKH dan juga untuk BPNT. Mohon disimak baik-baik dan tidak diskip-skip. Melebih dari 100%. Korban bencana sosial dan non-alam yang mendapatkan bantuan realisasinya 48.457 orang. Kemudian, marga masyarakat rawan bencana sosial 30.600 orang. Kemudian, untuk kelompok masyarakat 250 kelompok. Kemudian, ini program keluarga harapan. Anggarannya Rp28.709.816.300.000. Sukses salur sebesar Rp28.707.000.000. Jadi, 100%. Kemudian, namun transaksinya itu yang transaksi jadi dari kita menyalurkan sudah diterima oleh bank. Nah, tapi realisasinya di masyarakat. Jadi, beda Pak. Antara salur dengan transaksi. Itu beda. Jadi, kita sudah menyalurkan 100%. Tapi, transaksinya di masyarakat itu 99,22%. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal. Ada yang kemungkinan juga pindah dan sebagainya. Jadi, beda. Beda antara salur dan realisasi transaksi. Jadi, ini rinciannya realisasi penyaluran. Kemudian, yang berikutnya rumah sejahtera terpadu. Jadi, RST anggarannya Rp212.000.000.000. Realisasi Rp212.000.000.000 atau 100%. Kemudian, berikutnya untuk kira-kira yang umum itu. Kemudian, Jadi, yang jelak, apa? Pemahapusan Dekon. Kita enggak mungkin, Pak. Udah duitnya enggak ada, Pak. Kalau Dekon itu sudah. Saya hands up sudah, Pak. Saya itu rupiah-rupiah bahkan, mohon maaf ya, Pak. Saya semenjak jadi Menteri, Saya ngomong kita tidak ada acara di hotel, Saya bilang gitu. Untuk sendiri, Saya sampaikan gitu. Karena kita supaya bisa hemat. Jadi, yang dulu pulbakat itu enggak ada di Kemensok sekarang. Karena, Saya coba kembalikan untuk Bagaimana bisa membantu masyarakat. Kemudian, berikutnya adalah Yang tadi RST, Kita masih cari anggaran, Bapak-Ibu sekalian, Untuk bisa minimal sama. Alhamdulillah, Nanti kalau bisa lebih, Saya sampaikan. Nah, yang pena, Tadi sudah kami hitung. Jadi, pena tidak betul, Bapak-Ibu sekalian, Diblokir. Nanti, Kita sepakati, Oke, Kalau misalkan, Tidak lewat daerah pun, Tidak lewat kepala desa, Langsung ngajukan ke penyenengan, Kalau sepakati, Nanti saya akan buat permensosnya. Jadi, Dari, Dari apa namanya, Dari penerima, Langsung ke Bapak mohonnya. Bapak, Terus kesuratnya ke kami, Bapak-Ibu. Begitu. Kalau memang tidak disepakati lewat daerah. Yang RST sama, PENA. Begitu. Kalau memang begitu, Nanti sepermen sosialnya saya ubah. Jadi, Tidak lewat kepala desa. Kepala desa enggak, Kepala desa juga enggak. Langsung dari PM, Langsung ke Bapak-Ibu, Langsung ke saya. Ya, Bapak-Ibu ke saya. Begitu. Nanti kan ada proses assessment di lapangan. Gitu aja. Itu aja ya, Bu, Untuk motong ini. Oke, Seperti itu, Permensosnya akan saya siapkan, Termasuk, Tadi yang satu bulan, Nanti saya aturi, Apa namanya, Permensosnya, Untuk saya serahkan ke Bapak-Ibu sekalian. Termasuk itu, Bu, Usulan DTKS, Bu. Saya kira itu penting. Betul. Makanya, Makanya tadi yang satu bulan itu, Nanti saya tak komunikasi sama TA, Bagaimana caranya. Iya, Pak. Itu. Nanti saya akan Ajari caranya. Begitu. Nah, Itu, Nanti saya buat permensosnya. Kemudian yang kedua, Iya, Itu makanya, Pak. Tapi nanti caranya bagaimana. Oke, Itu cukup ya. Begitu. Iya, Iya, Bapak. Jadi, Saya kira itu yang, Apa namanya, Yang bisa saya sampaikan. Saya, Kami siap untuk penyaluran, Apa, Bansos Bu. Kalau Bapak Ibu akan melakukan pengawasan, Kami nanti, TA Bapak Ibu sekalian, Siapa yang ngomong, Yang, Pak Sekjen. Oh, Raiso itu ya, Nggak sempat, Jangan. Ini kekewalan. Siapa? Pak Romal. Pak Romal. Nanti, Kontakt personnya Pak Romal, Kami akan siapkan, Jadi kita akan berikan, Bantuan Januari, Februari, Maret. Ya, Ini belum kami, Kami memang nunggu, Ketemu dengan komisi lain. Kami akan diserahkan, Nanti tinggal, Apa namanya, Harinya, Jadwalnya dimana, Kapan, Seperti biasa, Bapak Ibu bisa melakukan pengawasan. Itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas, Tanggapan, Dan, Penjelasannya, Yang disampaikan oleh Ibu, Menteri Sosial, Selanjutnya, Sesuai dengan kesepakatan, Kita akan membacakan, Kesimpulan, Dari rapat hari ini, Mohon TA, Untuk, Menampilkan, Kesimpulannya, Drap kesimpulan, Rapat kerja, Komisi 8, DPR RI, Dengan, Menteri Sosial, Masa Persidangan 3, Tahun Sidang, 2022, 2023. Nah, Demikian tadi, Informasi, PKH terbaru hari ini. Semoga saja, Informasi ini, Dapat bermanfaat, Bagi kita semua. Terima kasih atas, Perhatian teman-teman. Jangan lupa, Tekan tombol like-nya ya. Dan, Silahkan di-share, Di media sosial teman-teman. Jika dirasa, Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, Salam sejahtera, Bagi kita semua.